Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di artis desa channel channelnya anak pikiran yang berwawasan dan untuk vlog kalian kita masih membahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman kita di kolom komentar dan ada yang menanyakan bang burung saya di orang pertama prestasi sering ambil juara begitu ya di arena lomba tetapi ketika saya membelinya burung itu tidak lagi prestasi dan tidak lagi mau bekerja dan untuk vlog kalian teman-teman kita akan membahas ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan burung itu berhenti prestasi terutama ketika di orang kedua jadi ikuti terus perjalanan video kali ini dan kita akan membahasnya bersama-sama oke ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan sebenarnya burung itu berhenti bekerja yang lebih parahnya burung itu terkena masalah seperti don mental, over emosi, over birahi memang ketika kita membelinya prestasi tetapi ketika dia menjadi milik kita dan kita menggantangnya dia mengalami masalah memang ada faktor penyebab utama yang bisa membuat burung itu bersifat demikian jadi ada beberapa yang bisa saya bahas yang pertama kita harus perhatikan dulu burung bertipe faktor ini jika dia di usia muda dan tanpa sekali terkena over emosi, over birahi, don mental ini semua penyebab utama burung itu berhenti bekerja jadi usahakan teman-teman kalau kita membeli burung baru usahakan jauhkan dulu dari murai-murai lain karena walaupun prestasi terutama burung muda ya terutama burung muda walaupun prestasi mungkin saja di orang pertama burung ini sendiri tidak ada murai lain selain murai ini dipelihara oleh orang pertama tetapi ketika kita membelinya di rumah kita itu ada beberapa murai dan ini salah satu penyebab burung itu berhenti bekerja yaitu bisa saja disebabkan oleh burung ini mengalami stress bisa mengalami don mental itu terutama ya teman-teman jadi usahakan kalau kita membeli burung baru jangan dekatkan atau usahakan sebisa mungkin jangan apalagi murai prestasi ya teman-teman sangat disayangkan kalau murai prestasi itu rusak jadi usahakan kalau murai itu bagus jangan dekatkan dengan murai yang lain kalau bisa sendirikan dia supaya bisa membuat jiwanya tenang tidak terganggu dengan murai lain jadi itu penyebab pertama ya teman-teman penyebab pertama murai bisa berhenti bekerja walaupun murai itu prestasi yaitu ada murai lain di rumah kita selain murai itu yang kedua perawatan yang kita berikan jadi usahakan jadi usahakan burung murai itu sebenarnya teman-teman dia sangat lama untuk beradaptasi dengan situasi apalagi rawatan jadi kalau kita memberikan rawatan baru itu sangat lama untuk dia beradaptasi untuk perawatan yang baru jadi usahakan kalau kita membeli murai prestasi lebih-lebih ya teman-teman atau murai lain usahakan kalau di orang pertama lihat rawatannya dan pengaruhnya apa jadi jika rawatan di orang pertama itu bagus usahakan kita minta pola rawatannya jangan diubah supaya murai itu bisa bekerja seperti biasa jadi kebanyakan diantara kita dia menambahkan atau mengurangi pola rawatan dari orang pertama jadi itu ada pengaruhnya menurut saya teman-teman ada pengaruhnya jadi usahakan kalau kita memiliki murai di orang pertama minta atau ciplak rawatan dari orang pertama supaya burung itu tidak stres atau tidak mengalami perubahan yang bisa membuatnya beradaptasi dengan perawatan-perawatan yang lain ya selain dari perawatan yang pertama itu jadi itu yang kedua yang ketiga bisa saja pengaruh faktor sekeliling jadi mungkin di orang pertama kita membelinya atau di orang pertama murai itu di kampung dan kita bawanya ke kota jadi suasana kampung dan kota itu sangat berbeda ya teman jadi itu salah satu penyebab yang bisa membuat murai kita itu berhenti bekerja jadi mungkin baru beradaptasi dengan situasi yang baru di rumah kita jadi mungkin di orang pertama suasana popohonan itu banyak kayak suasana adem teman-teman di kampung kemudian kita pindahkan di kota riu kenderaan atau keramaian begitu bisa mengganggu atau bisa membuatnya stres ya begitu ya jadi ada juga pengaruh di keadaan ya teman-teman keadaan sekeliling atau faktor di orang pertama dan kemudian kita membanyak di perubahan perubahan tempat tinggal begitu ya teman-teman jadi itu ada sedikit mempengaruhi jadi sebaiknya kalau kita membeli murai baru dan kita ingin pindahkan kita lihat dulu situasi di sana kalau kita membelinya di kampung mungkin agak adem ya teman-teman popohonan banyak siulan-siulan burung banyak kemudian kita pindahkan ke kota riu kenderaan atau riu pokoknya keramaian begitu itu bisa mengganggu sebaiknya sebelum kita membelinya suruh orang pertama memberinya vitamin begitu ya teman-teman 1-2 hari memberinya vitamin supaya tidak stres kemudian setelah kita membelinya sampai di rumah kita beri lagi vitamin itu untuk mencegahnya stres karena burung yang stres itu juga salah satu penyebab yang bisa membuatnya berubah ya teman-teman jadi sebenarnya intinya burung itu butuh adaptasi ya butuh adaptasi dari orang pertama di orang kedua jadi kita harus biar dulu dia beradaptasi dengan sekeliling kemudian kemudian kita gantangkan jangan satu dua hari kita membelinya langsung kita menggantangkan itu menurut saya salah ya teman-teman kan itu bisa membuat atau mempengaruhi penampilannya di gantangan jadi sebaiknya kalau kita membeli burung baru biar dia beradaptasi atau beradaptasi dengan sekeliling perawatan kita satu bulan begitu ya minimal itu setengah bulan kalau menurut saya biar dia beradaptasi dengan di pemilik barunya ya kemudian baru kita menggantangkan jadi usahakan yang juga merubah polanya pola perawatannya itu juga sangat membuat atau mempengaruhi penampilannya jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar dan sebenarnya masih banyak cuman kita ambil yang sangat penting untuk memangkas durasi video ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula atau teman-teman yang butuh pengalaman kan kita sama-sama masih baru belajar teman jadi insya Allah semoga pengalaman ini bisa memberi sedikit penjaraan kepada teman-teman pemula Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh